selamat menikmati dan ada beberapa informasi penting dari anggota DVRRI maupun juga dari pemerintah daerah berkaitan dengan pengumuman hasil seleksi kelulusan P1, P2, P3 dan juga P4 dan untuk itu silahkan simak videonya sampai selesai dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru bergabung pertama kali menemukan channel ini untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman atau rekan-rekan semua mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar pengangkatan honorer diangkat menjadi ASN baik CVNS maupun juga P3K nah teman-teman semua seperti yang admin sampaikan beberapa video sebelumnya bahwasannya teman-teman silahkan nanti untuk mengecek secara berkala di laman guruppk.kemedikbud.go.id tentunya laman ini akan menjadi referensi nanti bakal ada pengumuman hasil seleksi P3K tahun 2022 nah kalau kita lihat disini rangkaiannya sudah hampir pelaksanaan seleksi kompetensi bagi pelamar umum atau P4 yang dimana nantinya pada tanggal 2 sampai dengan tanggal 3 Februari ada pengumuman hasil seleksi yaitu hasil penempatan bagi P1 yang sudah memiliki notifikasi dalam akun SSCSN kemarin dan P2, P3 yang lolos dalam seleksi P3K dan juga pelamar umum yang memenuhi nilai ambang batas tentunya seperti itu nah informasi yang pertama yang kami dapatkan teman-teman ini dari Fa El Mino Mochi beliau adalah anggota komisi 10 DVRI pada beberapa video yang lalu kami juga sudah menampilkan beliau terus bersuara agar guru-guru honorer ini diangkat menjadi SMP 3K yang diantaranya ada beberapa usulan yang pada saat kemarin Rafat kerja bersama Kemendiku Distek beliau memberikan sebuah dokumen dimana dokumen itu meliputi aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat tentunya oleh guru honorer nah disini beliau menyampaikan kami melakukan tugas masing-masing dia eksekutif eksekutor atau pemilik kewenangan sedangkan saya tugas di legislatif atau parlemen bicara parlemen adalah tempat bersuara artinya anggota DVR ya untuk kesekian kalinya aspirasi dari Gorontalo di bidang pendidikan kita sampaikan secara tertulis kepada Menteri Nadiemakarim untuk menjadi masukan yang perlu beliau pertimbangkan sangat bagus ya teman-teman semua aspirasi yang disampaikan berasal dari keluhan para guru dan tenaga kependidikan maupun honorer yang ada di sekolah yang ringkasnya seperti ini yang pertama itu ada dana bos pelaporan dana bos mohon disederhanakan terutama di sekolah-sekolah yang tidak punya bendahara jangan sampai sekolah malah tergiru karena ribetnya pelaporan dana bos ini berbeda dengan daerah di Gorontalo mungkin ya dengan keterbatasan sistem IT dan juga SDM mungkin ya yang kedua adalah sesuai peraturan yang dikeluarkan kementerian pendidikan sekolah-sekolah yang ada di pedalaman yang muridnya kurang dari 60 orang itu tidak mendapatkan dana bos bagaimana dengan nasib sekolah di pedalaman yang muridnya tidak sampai 60 orang dan ini perlu adanya solusi bagi oleh Kemenik Budistek ya terlebih bagi sekolah-sekolah yang berada di kawasan 3T yang ketiga adalah insentif untuk bendahara bos baik di sekolah negeri maupun juga sekolah swasta meski dipikirkan oleh Pak Menteri sebab mereka yang berjibakus yang malah untuk mempertanggung jawaban ataupun membuat LPG dan namos tapi justru tidak ada tunjangannya yang selanjutnya adalah ini ya yang sangat ditunggu-tunggu mungkin kekurangan guru mana daerah Gorontalo oleh VNN ini disebutkan bahwasannya guru VNS yang guru VNS itu banyak yang pengsiun dan ini bukan hanya di Gorontalo saja mungkin teman-teman semua di daerah kita saja ini sudah banyak ya guru-guru VNS yang pengsiun yang pasti kalau tidak ada guru P3K itu diisi oleh guru honorer nah guru VNS banyak yang pengsiun tapi jumlah P3K itu tidak mencukupi jadi jumlah P3K yang sudah diangkat itu pasti tidak akan mencukupi kekurangan guru yang selama ini semoga para guru-guru honorer dan juga tenaga pendidikan yang tersisa dapat diangkat sebagai P3K nah ini disampaikan secara tertulis kepada Mas Menteri Nadi Makarin itu disampaikan pada saat raker atau rapat kerja Kemeni Kebudistek bersama Komisi 10 FRRI dan juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kesehatan dan Teknologi selanjutnya ini ada pengolaman penting dari Kementerian Agama Republik Indonesia tentang hasil seleksi administrasi setelah masa sanggah calon P3K Kementerian Agama Republik Indonesia tahun anggaran 2022 nah bagaimana yang kita ketahui di P3K kemarin lagi ini sudah melalui tahapan masa sanggah dimana yang pertama ada beberapa poin yang disampaikan oleh Kementerian Agama yang kesatu adalah pelamar seleksi CP3K Kementerian Agama Republik Indonesia yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi telah diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggah pada tanggal 16 sampai dengan 18 Januari 2023 melalui akun masing melalui akun masing-masing pada laman SSCSN.bk.induk.id panitia seleksi telah melakukan verifikasi ulang terhadap sanggahan pelamar pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi setelah masyarakat sanggah tercantum pada lampiran pengumuman ini jadi artinya teman-teman yang dinyatakan lulus ini tercantum ya pelamar yang tidak tercantum dalam lampiran pengumuman ini itu dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi setelah masyarakat sanggah dan ketelangan alasan tidak lulus seleksi administrasi setelah mas sanggah dapat dilihat melalui akun masing-masing artinya teman-teman seperti ini ya itu pada saat posisi belum sanggah itu posisinya lulus nah pada saat posisi masyarakat sanggah ada yang tadinya lulus itu menjadi tidak lulus nah disini pasti teman-teman bertanya-tanya mengapa demikian seperti itu karena bisa saja itu mempengaruhi pelamar lain misalkan pelamar lain ataupun ada yang sama kerja dengan kita di kementerian agama yang tadinya lulus itu bisa jadi tidak lulus seperti itu pelamar yang akan lulus seleksi administrasi setelah masanggah dapat mencetak kartu tanda peserta ujian melalui laman sscsn.bkn.go.id dan berhak mengikuti tahapan seleksi selanjutnya nah keputusan venetia bersifat final mengikat dan tidak dapat diganggu gugat diimbau kepada seluruh pelamar CP3K Kemenang agar tidak mempercayai apabila ada orang ataupun calok yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan fleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk apapun nah ini salah satu lampiran dari hasil seleksi administrasi setelah masanggah calon P3K untuk Kementerian Agama silakan bagi teman-teman yang mendaptar di Kementerian Agama apakah ada nama kita ataupun tidak untuk mengeceknya kembali selamat menikmati 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 selamat menikmati